Ya, pemirsa, meski abu vulkanik hampir menutup seluruh kecamatan Naman Teran, hingga saat ini belum ada bantuan masker yang diberikan pemerintah. Kegiatan warga di luar rumah pun tetap dilakukan seperti biasa. Bahkan, anak-anak dengan riang gembira bermain di antara material abu vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Abu vulkanik terus dimuntahkan oleh Gunung Sinabung. Salah satu wilayah yang terkena imbasnya adalah kecamatan Naman Teran. Hampir seluruh desa terkena imbas abu vulkanik. Meski banyak material abu vulkanik di jalanan, warga tetap melakukan aktivitas di luar rumah. Hanya sedikit warga yang menggunakan masker sebagai antisipasi bahaya abu vulkanik bagi kesehatan. Bahkan, anak-anak masih melakukan aktivitas di luar rumah dengan riang gembira. Pemerintah belum memberikan bantuan masker bagi warga kecamatan Naman Teran ini. Dan sampai sekarang, pemerintah belum ada yang menyerahkan masker kepada masyarakat. Desa Naman Teran telah berulang kali dihujani abu vulkanik Gunung Sinabung. Namun, perhatian pemerintah daerah selalu terlambat. Pemerintah daerah Karo kurang tanggap dalam menyediakan masker, meski berguna untuk mengurangi dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Hingga saat ini, status Gunung Sinabung masih awas level 4. Dari Kabupaten Karo, Deddy Ebenezer Pinem memberitakan.